Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bia, saya mau menanyakan mengenai masalah jakat profesi, Bia. Jakat? Jakat profesi. Nah, itu apa di jakati setiap bulan ataukah satu tahun dikumpulkan itu dari gaji misalnya, Bia? Itu saja, Bia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakat profesi adalah bukan tempat sepakatnya para ulama akan adanya. Sebagian mengatakan tidak ada zakat profesi, tenaga tidak perlu dizakati. Di sana ada orang mengatakan ada zakat profesi ulama. Ulama juga. Ulama muasirin akhir zaman sebab tidak kebayang dulu itu ada orang kerja, tenaganya digaji sampai 30 juta. Zaman dulu maka tidak dibahas. Hari ini ada orang tenaganya sebulan 30 juta, 50 juta, direktur dan sebagainya. Maka pembahasan zakat profesi itu berkembang di sini. Nah, kalaupun ternyata Anda mengikuti yang tidak mewajibkan zakat profesi, tapi hendaknya Anda jangan pelit dong setelah itu. Jangan gara-gara omongan ini langsung, wah pelit banget. Wah nyungsep nanti. Biarpun Anda tidak mengikuti wajibnya zakat profesi, maka hendaknya Anda senang sedekah. Baik, Anda ingin mengikuti yang mengatakan zakat profesi adalah ada. Ternyata diringankan seringan-ringannya. Yang menjadi masalah sekarang panitia zakat itu rakus. Setiap orang pegawai diambil zakat. Padahal gajinya berapa? Ini dolim. Maka penjahat-penjahat zakat itu ada tiga. Yang pertama adalah orang wajib bayar zakat, tidak mau bayar zakat. Yang kedua adalah orang tidak berhak menerima zakat, eh menerima zakat. Yang ketiga orang tidak mengerti ilmunya, mengambil dan bagi zakat, dia jadi panitia. Salah, tidak boleh. Mewajibkan zakat kepada yang tidak wajib. Pernah kami sebutkan ada, tidak wajib zakat dikatakan wajib. Orang jual aset suruh bayar zakat. Dari mana ini? Jual aset kok. Bukan jual beli dia. Dan ada selebarannya, saya dikirim selebaran itu. Aneh. Makanya zakat itu ada aturannya, tidak boleh berlebihan. Biarpun Anda grupnya orang yang punya duit miliaran. Tidak boleh kita zakat keren, ekselen, zakat istimewa, zakat fitrah. Kita adalah satu karung, tidak ada. Zakat fitrah berupa Anda miliarder, telelunian tetap dua setengah kilo. Jadi tidak boleh doleh itu. Nah, untuk yang mengatakan zakat profesi itu ada, kalau Anda ingin ikut, bagus. Demi kemasalahan, apalagi sekarang zaman pelit, zaman foya-foya, hendaknya kita potong untuk zakat profesi. Tapi di situ ada berapa aturannya? Diringankan, singgirakan ringannya. Itu disamakan menisopnya seperti menisopnya emas. Kurang lebih 84 gram. Senilai 80 gram, 84 gram sampai 90 deh. 84 gram emas murni, berapa harganya? Kurang lebihnya 55 juta kalau tidak salah di tahun ini. Tahun ini 55, anggap saja 60 juta. Kemudian cara mengumpulkan nisopnya adalah terbentang satu tahun seperti pertanian. Jadi kalau Anda pertanian, belum sampai nisop panenan yang pertama digabungkan panen yang kedua, panen yang ketiga. Asalkan panen yang ke-12 ini tidak keluar dari tahun ini. Misalnya, mulai bulan seawal Anda panen. Ternyata belum muni nisop. Ditambah bulan dul-qodah, dul-hijjah ini. Yang penting belum masuk seawal. Ramadan depan kok pas sesuai nisop? Beluar zakat. Nah, cara menghitung zakat profesi semacam itu. Seandainya dikumpulkan satu tahun, jika uang Anda itu mencapai nilai emas 84 gram, maka Anda wajib mengeluarkan zakat bagi yang matakan zakat profesi. Itu pun setelah dipangkas kebutuhan operasional Anda. Gaji memang 10 juta. Tapi untuk sopir mobilnya sama biaya bensinya sampai 4 juta. Berarti tinggal 6 juta. Anda kali ke 6 juta kali satu tahun. Nampai enggak? 60 lebih. Iya kan? Berarti wajib zakat begitu. Ini gajinya 5 juta, diambil zakat sama ustad itu. Zakat profesi. Ya ustad, jangan dolem pada orang wakir. Ayo. 5 juta? 5 juta saja, seanggap saja dia enggak makan. Dia orangnya puasa. 5 juta kali ke 12 berapa? 60. 60 pres masih. Padahal bukan itu profesi operasionalnya. Segala sesuatu yang ada sangkut puannya dengan cara kerjanya diambilkan. Bukan nafakah keluarga, bukan. Saya berangkat pakai apa? Itu dibersihkan. Maka maksudnya adalah 84 gram murni itu adalah bersih. Setelah diambil daripada kebutuhan-kebutuhannya. Seperti itu. Nah ini tadi pertanyaannya apa? Seperti itu kan? Carang hitungnya. Begitu carang hitungnya ibu. Kalau saya bayar setiap bulan boleh atau tidak? Boleh. Sebab takdimu zakat boleh mencicil. Karena anda sudah duga penghasilan saya setiap bulan adalah 6 juta bersihnya. Berarti kalau 6 juta saya kasihkan 12 berapa? Lebih dari 60 juta. Berarti saya wajib. Jadi lebih enak cicil. 2,5 persen. Berikutnya 2,5 persen. Setelah itu enggak ada. Selesai sudah setiap bulan. Saya keluarkan 2,5 persen. Itu lebih ringan daripada kalau dikumpulkan akhir bulan. Satu bulan habis nanti. Akhir tahun. Ini mencicil zakat adalah takdim zakat. Mendelurkan zakat sebelum waktunya. Baik ini. Tolong bagi yang telah mendengar bahasanya. Oh gitu tuh zakat profesi. Ada yang mengatakan tidak wajib. Wah mending ikut itu. Anda berarti pelit. Sedekah deh gantinya deh. Kalau anda tidak mengatakan. Anda tidak bersama orang yang mengatakan zakat profesi wajib. Maka anda. Anda harus banyak sedekah deh. Banyak program-program. Anda kalau kurang program saya kasih program banyak. Program bebasan tanah. Program media. Jangan khawatir deh. Atau kalau kebanyakan duit jangan khawatir deh. Banyak kita proyek-proyek akhirat yang enggak beres. Enggak selesai-selesai. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.